Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri Spesialis ke dokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tengah Di perjalanan pulang yang sudah malam ini saya ingin sedikit berbagi buat teman-teman Kebetulan hari ini memang agak sibuk jadi tidak bisa berbagi dengan teman-teman Lewat video terbaru di Youtube Channel di awal ya Jadi saya sengaja bikin saat ini pada dasarnya mungkin karena saya ingin selalu mencoba mengingatkan ya Buat teman-teman semua bahwa pada dasarnya orang yang mengalami gejala kecemasan itu Seringkali dominan gejalanya itu terkait dengan situasi kehidupan sendiri Pada dasarnya banyak diantara kita mungkin yang merasa ada kecemasan-kecemasan Yang mungkin kita tuh tidak tahu gitu bahwa itu sebenarnya terjadi di kehidupan kita sehari-hari Dan kita sering tidak memungkiri bahwa banyak kondisi keluarga atau lingkungan terdekat kita itu yang bikin stres ya Apalagi kalau misalnya di dalam rumah itu tidak hanya satu orang Ada keluarga lain ya ada mungkin ada orang tua ada ipar gitu ya Wah itu makin tambah gak nyaman gitu ya tentunya Kalau misalnya kehidupannya seperti itu Dan saya lihat banyak juga di dalam konteks praktek sehari-hari Orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu didasari oleh situasi kecemasan yang ada di dalam lingkungan sehari-hari Maka daripada itu seringkali kita melihat bahwa orang itu seringkali timbul gejalanya itu gak jelas kan Ada beberapa yang timbulnya sewaktu-waktu Ada juga yang timbulnya hanya saat lagi mikirin gitu Dan sebagaimana kita selalu bilang untuk ikhlas sabar dan sadar Kadang-kadang peranan dari diri kita sendiri itu penting Untuk mengatahui bahwa situasi-situasi yang berkaitan dengan kehidupan kita ini Perlu kita sadari banget-banget untuk mengatasinya Gimana ya kalau gak bisa mengatasinya Tentunya penting untuk selalu berkaitan dengan bagaimana membuat risiko terkecil Jadi kalau kita hidupnya itu memang kelihatannya banyak problem Banyak masalah di kehidupan kita Maka kita juga jangan banyak cari problem Ya jadi biarkan problem itu dari luar diri kita aja dulu deh Jangan problem dari internal kita Nah ini sebenarnya berkaitan juga kan Kenapa orang yang mengalami gangguan kecemasan suruh berobat Tujuannya apa pengobatan Supaya dalam dirinya itu jauh lebih baik, lebih stabil Kalau dia lebih stabil lebih baik Maka kemungkinan untuk bisa membantu dirinya mengatasi masalah-masalah dari eksternal Itu jadi joga lebih bagus gitu Nah tapi tentunya seperti kita juga berlatih di gym Ya kita harus berlatih diri kita untuk menjadi lebih baik lagi Situasional di otak kita untuk lebih nyaman Ya karena problematik kita ini memang seringkali dominannya itu terkait dengan lingkungan ya Tapi sebenarnya internal faktor diri kita itu juga menjadi salah satu pengaruh Supaya kita menjadi orang yang makin baik lagi ke depannya Jadi jangan lupa untuk selalu berlatih terhadap diri kita supaya lebih baik ya teman-teman Dan selamat malam Semoga semuanya teman-teman baik Semua mantra kisah beredan Ikhlas, sabar, dan sadar Yang seringkali saya ungkapkan itu Kisah beredan itu adalah nama alias saya Kalau di Instagram ataupun di Twitter ya Dan ini membuat kita jadinya makin aware Mudah-mudahan kita makin baik ke depannya Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Semoga semua makhluk berbahagia Semoga teman-teman dan keluarga berbahagia Salam, sehat, biar, bye-bye Selamat menikmati